Nathalie Holzer beli sapi kurban pertama sejak mualaf, sulai kena sindir. Ini suaminya gak nyarin istrinya apa? Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Beberapa artis mulai berburu hewan kurban baik sapi maupun kambing untuk disemlih di hari raya nanti. Tak mau kalah dengan rekan-rekan artis yang lain, Nathalie Holzer juga membaikkan momen seru saat ia dan beberapa karyawan yang memilih sapi untuk dijadikan hewan kurban di peringatan Idul Adha tahun ini. Nathalie mengaku bahwa dirinya baru pertama kali membeli hewan kurban semenjak menjadi mualaf. Ia menyebut akan menyerahkan sapi kurban atas namanya sendiri dan Azam dan juga para karyawan. Ini kurban pertama guys, jadi kita hitung dari keluarga, ibunya, aku, Azam, terus paling sama mbak-mbak, Rujar Nathalie. Kalau satu ini buat beberapa orang sih, aku kan mualaf jadi gak tahu. Lanjutnya, tujuh orang, ucap si penjual sapi. Nathalie lantas menyebut satu persatu karyawan yang namanya masuk dalam daftar orang yang berkurban. Kalau tujuh orang berarti karyawan-karyawan aku masuk semua. Mbak Wati masuk, Mbak Eva masuk, yang pegang kamera masuk, aku, Azam, terus satu lagi siapa ya? Oh mahes, Masya Allah, ucap Nathalie. Melihat video, para netizen lantas menuliskan beragam komentar. Mereka mengaku kagum pada Nathalie. Namun, ada juga yang menyentil Sule yang dinyalai tak mencari Nathalie usai dikabarkan keluar dari rumah. Semoga istikomah bunda terlepas dari masalah yang sedang melandang, ujar netizen. Ini suaminya gak nyariin, komentar netizen. Akang gak dikasih nama. Akang sih gak nyariin buat bunda. Jadi rame kan, salam netizen lain. Terima kasih telah menonton!